Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Andriyadi Saya Wainatu Sipa Saya Irwan Fahri Sina Ambulat Saya Mbak Sipa Dan saya Puryawati Di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi kation dan anion Let's go! Kation atau yang biasa disebut senyawa ion positif Terjadi apabila atom unsur melepaskan satu atau lebih elektron Misalnya, ion Na yang akan melepaskan satu elektron akan menjadi ion Na+. Indifikasi kation menggunakan sampel perak atau AK+. Suatu sampel perak, jika ditambahkan dengan ACL, akan menghasilkan endapan putih Kemudian, kita ditegaskan lagi dengan penambahan larutan KI Akan menghasilkan endapan kuning pucat Selain larutan KI, kita bisa menambahkan larutan K2CRO4 Atau larutan NaOH Ketika ditambah larutan K2CRO4, akan menghasilkan endapan merah beta Ketika ditambah larutan NaOH, akan menghasilkan endapan coklat Ion yang bermuatan negatif terjadi apabila atom unsur menangkap satu atau lebih elektron Misalnya, atom plur menangkap satu elektron, menjanji ion CL- Ketiputasi anion, yaitu menggunakan sampel cyanide atau SCN- Suatu sampel cyanida ditambah reagen AQNO3 akan menghasilkan indahapan putih. Ditambahkan 5 tetes, reagen HCL encer akan berubah menjadi larutan jernih. Setelah berubah, ditambah dengan larutan KMNO4 yang akan menghasilkan berwarna ungu. Dan ketika ditambah dengan H2SO4 pekat, warna ungu akan luntur. Nah luntur, ditambahkan dengan FeCl3 akan menghasilkan warna merah darah. Kemudian, ditekankan lagi dengan penambahan FeSO4 akan tetap berwarna merah darah. Sekian penjelasan dari kami tentang identifikasi KTOM dan ANIOM. Terima kasih. Sampai jumpa.